Di video sebelumnya, temanku sudah membantu memeriksa calon Mazda Bianti yang akan dibeli. Memang ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, tapi buatku mobil ini masih masuk kriteria. Headroom yang lega dan teknologi Sky Active jadi pertimbanganku melirik mobil ini. Ini, konsumsi BBM dalam kota bisa 1.9 sampai 1.11, bisa 1.15 untuk rute luar kota. Menurutku cukup impresif untuk mobil sebesar Bianti. Dan mobil ini ada di Bandung, aku ada di Semarang, 400 km terpisah jauhnya. Jadi, ayo kita berangkat! Sebelum aku berangkat, sudah jadi kebiasaan untuk mengecek ulang mobil yang dibawa ke luar kota. Kali ini, aku mau bawa Toyota Camry. Oke. Enak banget ya, cuma satu tangan. Nah, semalam itu sudah ditambah air radiator-nya. Misang-misang di-reveal lagi pakai air radiator-nya BBMRC. Louser fluid juga tadi malam sudah diisi. Terus, mungkin. Oke, ini perlu ya. Ini masukannya. Lalu, ini juga malam. Lalu, ini juga udah diisi. Oke, ini pas banget yang lepas dikit-dip. Lalu, tadi malam sempat diisi. Lalu, diisi sedikit. Mungkin sekitar 200 mili. Terus, teriak. Oke, kalau pas dingin dia pas low. Lalu, dia juga pas low. Lalu, dia juga pas. Lalu, kaki. Oke, hijau tengahnya merah. Oke. Sekarang, masih masih dalam kondisi. Karet wiper. Nah, karet wiper ini barusnya diganti banget. Semalam ini. Eh, kemarin waktu dipakai. Aduh, udah garis-garis. Udah lama nggak dipakai. Setelah semua oke. Baru, kita mulai perjalanan. Perjalanan menempuh waktu 4,5 jam. Dan, asiknya, ini pertama kali aku melewati jalan tol yang baru. Tol, Cisumdawu. Yang terkenal dengan terowongannya. Dan, anak-anak sangat bersemangat karena belum pernah ke sana. Memang, Toyota Camry yang udah aku beresin ini, mobil yang sangat bisa diandalkan. Di bawah jauh, hati tetap tenang. Mau di bawah comfort juga oke. Di bawah sporty, tenaga juga terus ada isinya. Tapi, kenceng-kencengnya mau lari berapa sih? Sudah berkeluarga, aku jadi lebih sadar besarnya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Mendekati Bandung, kami mulai melihat terowongannya. Aku pikir terowongannya bakal panjang. Ternyata nggak terlalu panjang. Tapi, bolehlah. Udah keren banget daripada nggak punya sama sekali. Google Maps juga otomatis pindah ke night mode ketika masuk ke dalam terowongan. Oh ya, kapan ya bisa jalan dari Aceh sampai ke Bali? Terus nggak berhenti kita lewat jalan, toh. Kalau sudah bisa, Pak Asi seru dan menanggap. Akhirnya, kami sampai juga ke Bandung. Dan langsung ke TKP. Tempat kami janjian dengan pemilik mobil. Sekalian memeriksa mobilnya, aku meminta lokasi ketemuannya di Mazda Asia Afrika, Bandung. Nah, ini mobilnya. Ayo kita periksa. Hasil cek sendiri nggak banyak perbedaan dengan hasil yang diperiksa temanku. Jadi, aku lebih fokus ke sektor mekanikal. Memang kotor sekali ruang mesinnya. Tapi, kondisi mesin masih sehat dan sangat halus. Oli juga sudah waktunya ganti. Waktu aku ke sana, ada part yang sedang diganti. Yaitu brake switch. Ini, Pak, brake switch-nya. Ini yang rusak apa yang baru? Ini brake switch-nya yang rusak. Efeknya jadi pindah giginya nggak bisa itu ya? Masukin dirinya nggak? Nyangkut ya? Dan ternyata inilah yang menyebabkan cek engine menyala. Indikasinya lampu rand kadang nyala atau juga mati. Ditambah perpindahan gigi dari P ke D kadang nggak terbuka kuncinya karena brake switch-nya tidak menyirinkan sinyal. Lainnya sesuai sesuai hasil bantuan temanku di Bandung. Lainnya sesuai hasil bantuan temanku di Bandung. Nah, ini lagi di Mazda, abis lihat Bianti. Untuk Bianti yang mau dibeli. Kita lanjut lihat ke showroom, ada apa di showroom. Mumpung sekalian ada di showroom Mazda ini, kita jalan-jalan cuci mata yuk. Ada beberapa mobil yang keren di sini. Ada CX-30, ada CX-60, ada Mazda 3, juga ada Mazda 2. Oh iya, seneng banget nih. Katanya, Softclean mau launching sabun untuk cuci mobil juga lho. Seperti yang sudah aku coba di produk-produk lainnya, selain bersih, bahannya lembut nggak bikin kulit jadi kering dan rusak. Mungkin akan membantu untuk keperluan di rumah kalian juga. Line-up produknya juga cukup banyak. Ada sabun cuci piring, ada deterjen, membersih lantai, sabun cuci tangan, dan juga dishwasher powder. Yang mau tahu lebih lanjut, bisa kepoin Instagram-nya ya. Jalan-jalan di showroom Mazda ini memang beda. Setiap produknya kelihatan niat banget Mazda bikin. Nggak setengah-setengah. Jalan-jalan di showroom Mazda ini memang keren. Ini CX-30. CX-30 beda. Modelnya kayak ikan lele ya. Ikan lele apa ikan hiu? Oke, ini ada di Mazda Asia Afrika, Bandung. Cakep ya mobil-mobilnya ya. Sebelum Mazda BNT dibawa pulang, aku memutuskan untuk mengganti oli mesin yang memang sudah waktunya. Penggantian aku lakukan keesokan harinya di bengkel ganti oli yang ada lift-nya. Sengaja, supaya aku sekalian bisa cek kolongnya. Apakah ada masalah atau nggak? Sekalian dicek. Kemudian bawah kaki-kaki. Kemudian bawah kaki-kaki. Dan ketika aku cek kolongnya, ada sesuatu yang mencurigakan. Ada baut nggak dikencengin? Wah, apa ya itu. Itu dudukan mesin lho. Ini sih, oh bukan-bukan. Ini mah cuma pegangan lho. Ini kan dudukan mesinnya ini. Iya. Iya. Enak kan kalau udah diangkat gini, bisa cek semua. Itu ada yang gimana itu? Sang baut kok nggak selesai? Selidik demi selidik, kemungkinan baut-baut ini terkait dengan perbaikan rek stir. Pekerjaan sebelumnya pasti dilakukan dengan asal-asalan. Ah, oke. Lebih baik ini aku kencengin dulu. Oli diganti. Dan betul, Oli sudah sangat encer dan hitam. Hmm. Encer banget. Oli, aku memakai Sial Helix 0W20. Butuh 4,5 liter untuk sekali penggantian. Penggantian Oli selesai. Di sisi kanan bawah mesin, di bagian fan belt, semuanya terlihat kering. Gak ada yang mencurigakan. Fan belt pun terlihat masih bagus. Tapi ketika memeriksa sisi yang bagian kiri, di bagian atas dan bawah transmisi, ada sesuatu yang mengkhawatirkan terlihat. Ada lelehan oli di bagian bawah transmisi. Apa lagi tuh? Oh, ternyata karet boot drive shaft sudah bocor. Dan oli yang ada di dalamnya jadi nyiprat kemana-mana. Boot rack steer di bagian kiri juga copot. Ini copot. Clampnya sudah gak original dan diganti pakai kabel piece. Confirm. Rack steer ini pernah dicoba untuk diperbaiki dan gak berhasil. Dan aku perlu memperbaiki rack steer ini. Wah, bisa seru nih mobil. Di episode selanjutnya, aku akan beresin mobil ini satu persatu. Sampai mobil ini enak dipakai lagi. Sampai jumpa. Dua, tiga. Bukan berarti. Bukan berarti. Ayo, diafalkin dulu. Bukan berarti membeli Mazda bekas tanpa resiko. Pinjolnya satu titik. Ayo, tiga, dua, tik. Bukan berarti. Bukan berarti membeli Mazda bekas tanpa resiko. Bukan berarti membeli Mazda berarti membeli Mazda berarti Membesi.